Mohamad Purnomo Sidi, FIV di Fritiga, Palembang yang ditemui usai memimpin apel gelar pasukan angkutan lebaran 1440 Hijriah di halaman stasiun kereta api Kertapati, Palembang menjelaskan Selama masa angkutan lebaran yang dimulai pada 26 Mei hingga 16 Juni 2019 pihaknya akan menerjunkan 635 personil keamanan gabungan yang terdiri dari POM TNI, BRIMOB, Polsuka, hingga Sekuriti Stasiun untuk pengawalan di atas kereta api stasioner stasiun dan PAM Jalur Untuk meningkatkan rasa nyaman bagi para pemudik pihaknya juga akan menambah unit beberapa fasilitas seperti pos kesehatan, toilet, musola, serta ruang ibu menyusui di setiap stasiun keberangkatan Dalam menjaga keamanan pemudik dari kemungkinan bencana PT KAI di Presumsel juga akan menyiapkan amus atau alat material untuk siaga di sejumlah titik yang rawan bencana longsor dan banjir pada arus mudik dan arus balik Selain itu juga akan dilakukan penempatan petugas tambahan pemeriksa jalan rail ekstra dan petugas flying gang Kita melibatkan kira-kira 630-an personel untuk pengamanan dan dibantu oleh teman-teman dari Pulri, dari Angkatan Darah juga, dari Kodam Tim Liputan Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!